Intro Ribuan pensiunan yang tergabung dalam Ikatan Purna Karyawan Pendidikan Kebudayaan atau IPPK Banyumas berkumpul di lapangan kembaran. Mereka datang untuk senam dan jalan sehat dalam rangka memperingati harla IPPK yang ke-49. Ribuan purna karyawan yang berasal dari 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mengikuti acara senam dan jalan sehat yang disilenggarakan oleh IPPK Kecamatan Kembaran pada Sabtu 23 Juli. Dengan semangat dan gembira, mereka mengikuti jalan sehat yang dijadikan sebagai puncak peringatan harla IPPK. Selain memperingati hari lahir, acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi para pensiunan untuk saling sapa satu sama lain. Sebab dua tahun belakangan mereka nyaris tidak bisa bertata buka akibat pandemi COVID-19. Ketua Panitia Haryanto menjelaskan, dengan dukungan semua pihak acara bisa disilenggarakan dengan lancar. Alhamdulillah pada tahun ini, IPPK Kecamatan Kembaran mendapatkan sampur untuk menjalankan yaitu kegiatan harlah tahun 2022 ini. Ini yang kami laksanakan dengan sebuah hati-hati saya. Bukan sesenang sekali, adalah kami cari yaitu teman. Karena IPPK adalah orang-orang tua, kami ada kolaborasi. Dan Alhamdulillah kembaraan ini luar biasa, hampir keluar semuanya. Jumlahnya adalah 199. Ini adalah orang-orang yang lalu sehat. IPPK tahun ini adalah untuk kesehatan. Jadi bersama-sama menjaga kesehatan dengan olahraga yang rutin. Ini adalah insya Allah makan yang teratur. Insya Allah ini adalah IPPK atau para pensiunan adalah berjalan baik. Mantan pegawai yang sekarang sudah purna tugas ini mengaku akan terus berkolaborasi membangun bangsa dengan cara mereka. Dari Bayumas, Tim Liputan, Satelit TV mewartakan.